Jokowi pulang kampung ke Solo dikawal 8 jet tempur F-16 hingga Sukhoi. Usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo pulang kampung dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah melalui Lanut Halim Perdana Kusuma pada Minggu 20 Oktober 2024 siang. Kepulangan Jokowi ke Solo didampingi istri Iryana Jokowi menggunakan pesawat Boeing 737-800 dan mendapat pengawalan ketat dari 8 pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. Jokowi dan Iryana bertolak ke Solo setelah mengikuti pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di gedung MPR-DPRRI serta acara perpisahan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum itu, para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Jokowi juga sudah berkumpul di ruangan VVIP menunggu kedatangan dua tokoh bangsa tersebut. Terlihat ada Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan lainnya. Selanjutnya, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasat Jenderal Marnuli Siman Juntak, Kasal Laksmana Muhammad Ali, dan lainnya. Selain para Menteri Kabinet, sana keluarga Jokowi yang diputrabungsunya Kesang Pangarep, putri keduanya Kahyang Ayu dan suami Kahyang, Bubi Nasution juga ikut menemani Jokowi, serta Iryana menaiki pesawat Boeing 737-800 milik TNI AU. Sebelum itu, terlihat pula atraksi pesawat tempur melakukan flypass mengitari langit Lanut Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, para Menteri ini terlihat membuat dua barisan dengan posisi bagian tengah dikosongkan untuk Jokowi dan Iryana berjalan. Tampak juga karpet merah sudah dikelar untuk Jokowi di tengah panasnya sinar matahari. Jokowi pun sempat memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu untuk membahas ada tugas negara yang amat besar yang akan tidak bisa dikerjakan seluruhnya. Dimana Jokowi menyampaikan pesan untuk Pak Prabowo. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan kepada Prabowo, ia menyerahkan seuturnya impian harapan cita-cita besar dari 248 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Setelah itu, terlihat pula Jokowi dan Iryana menyalami para menteri-menterinya sebelum akhirnya naik melalui tangga untuk masuk ke dalam pesawat. Saat itulah, Jokowi dan Iryana pun masih sempat membalikan badannya untuk melambaikan tangan dan menundukkan badan sebagai tanda perpisahan. Tak lama kemudian, pesawat tersebut berjalan melalui landasan pacu dan akhirnya lepas landas. Dan tak lama kemudian, sebuah pesawat tempur juga ikut lepas landas.